Hai hai penonton selamat datang kembali di warita kami apa kabarmu semoga kamu baik-baik saja ya ada beberapa hal yang ingin gue sampein terutama tentang event yang kayaknya agak bener kalau diadain akhir-akhir ini dan selamat datang di segmen frekuensi otaku dimana lu gak perlu dimana lo sop giteh gini-gini sebenarnya opening ini tuh cuma ke gimmick doang gitu Hai sebenarnya lu gak perlu nontonin video ini lucu udah lu cukup dengerin aja jadi gimmick penonton lu gak perut gak perlu nonton gitu lu cuma dengerin doang ini cuma Hai ini cuma suara doang jadi jadi di kali ini gua mau ngasih tahu kalian ada event yang dimana ini sangat berbahaya banget buat komunitas otaku gitu ini gua ngomong beneran tanpa script ya gua ngomong langsung pakai mix tanpa script jadi lu bisa tahu kalau gua salah ngomong atau ya pokoknya kalau kalau gua salah ngomong lu bisa tahu itu apa apa yang salah Hai jadi ada event yang dimana eventnya itu biasanya kan event itu diadainnya itu siang-siang itu ya ini mah malam ini mah malam dan ini event buat kalangan umur 21 tahun ke atas atau ya umur dewasa lah dan lu tahu gak ini event kayak gimana ini tuh event yang enggak bener banget gitu iya ini event yang enggak bener banget kalau biasanya kan kita ke event contoh kayak di komifuro atau Ava ID atau ya event-event yang normal gitu ya kita itu datang siang terus disitu enggak boleh melakukan hal-hal yang dilarang sama undang-undang itu loh tapi aduh ini parah baco ini beneran parah banget ada sesuatu event yang dimana Hai isinya itu kayak diskotik gitu Hai ah gua sebagai otaku ngeliat ini kayak gimana gitu soalnya soalnya gini-gini mereka itu yang gelar event itu ngundang kokos player cosplayer grafur ya beneran cosplayer grafur mereka undang terus acaranya malam dan lu tahu gak itu ada 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 minuman keras juga disitu mereka mereka ngejual minuman keras juga disitu Hai ndak acaranya ini tuh ada di Surabaya gitu dan menurut gua ini event yang bener-bener nggak boleh terjadi gitu karena gua gak mau eh pandangan masyarakat terhadap komunitas otaku itu jadi jelek gitu gara-gara event kayak gini Hai dan ini juga dan kalau pihak yang mengadakan event ini dengerin audio ini atau yah nonton-nonton video inilah atau ngeklik video ini Hai gua mau berpesan doang Hai tenang aja nggak bakalan ada yang ngelaporin lu ke polisi kok tenang aja karena kenapa percuma percuma gua lapor polisi percuma paling antar polisi-polisi atau ya oh nom lah ya biasanya disebutnya ntar malah ikutan join partinya anjir Hai kenapa komunitas otaku ya sekarang jadi kayak gini gitu loh perasaan dulu enggak kayak gini co komunitas otaku komunitas otaku itu sehat-sehat iya di gua tahu di CF juga di komifuro atau di event-event lain juga ada yang jualan dojin eh dewasa terus ada juga yang jualan figur cash of ada juga yang jualan poster atau ngasih poster ya yang dewasa-dewasa gitu tapi ini ini mau beneran terbuka co tapi kalau di CF itu nah kan gua salah ngomong lu aja lu jadi tahu gua salah ngomong dimana karena disini ngomong tanpa script coy karena jadi ya gini-gini gini di komifuro kalau mau jualan hal-hal Etsy atau hal-hal yang berbau entai itu enggak boleh terang-terangan gitu jadi jadi gimana ya pokoknya harus ada yang ditutupin dan karena komifuro atau event-event lain yang biasanya itu normal tapi cuma ini doang nih event yang enggak normal soalnya mereka mengundang supplier grafur terus ya event dewasa Mas misalnya gini loh gue itu punya friend list Facebook dan lu tahu gak tuh orang kayak gimana gini itu orang itu dia itu pernah di Facebooknya itu eh eh ngeganti ngerti atau yah ngepalsuin tanggal lahirnya yang harusnya dia lahirnya tahun 2003 malah diganti ke tahun 1998 dan yaitu share share hal-hal cabul juga Nah gua gak mau kalau sampai event ini itu nantinya isinya anak bocah-bocah semua gitu gua gak mau cok dan gua rasa semua otaku yang nonton ini mau lu kalau lu otaku kayak lu harus pick up mengenai perihal kayak gini terus Apakah gua mau datang Oh jelas enggak karena ngapain gua datang palingan isinya lanang-lanang semua gua gak mau datang Hai dan ini adalah eventnya event yang sangat negatif menurut gua mungkin kalau event kayak gini terus bermunculan gua bakal berhenti aja jadi otaku ya nggak bakalan ada lagi nama warita kagami disini bye-bye ini udah berapa menit sih Oh udah 5 menit ya oke di situ mereka eh ngejual minuman-minuman terlarang juga terus ya layaknya layaknya diskotik gitu lah tapi tapi mereka ngundang hal-hal grafur gitu cosplayer cosplayer grafur yang biasa jualan konten lewat lewat traktir gitu atau patreon lah terus apa upaya kita biar kita bisa menghentikan event event kayak gini jangan di-share ya jangan di-share video ini juga mungkin bakalan wapus mungkin itu ya mungkin Hai kenapa ya mobilitas otaku jadi sekarang jadi kayak gini anjir semacam gini Hai sejak kovid gitu ya banyak otaku-otaku karabitan gitu yang mulai nonton anime dan mulai mendalami hal-hal ya aduh ya anima nggak tapi ujung-ujungnya malah saya ini gitu loh ujung-ujungnya malah ke hal negatif kok bisa gitu loh kok bisa kayak gini gitu dan yang menurut gua kocak dalam hal ini tuh hosternya pakai gambar AI anjir tenang aja ini event bakal gua yakin ini event gimana ya enggak bakal ada yang larang kalau mau lapor ke ormas ke polisi percuma goblok percuma lu mau lapor ke polisi ke mau lapor ke mana ke percuma palingan ntar oh oknum-oknum yang dalam polisi gep gak bakalan nutup tapi malah ikutan part indar percuma gua gak tahu siapa lagi gua gak tahu sih kenapa otaku sekarang jadi kayak gini ya anjir anjir dan lu tahu gak gua abis lihat info ini pertama kali di otaku anime Indonesia defense page Facebooknya nah buat otaku anime Indonesia terima kasih ya walaupun lu telat beberapa hari kalau posting kali ini dan gua harap nih event hancur sehancur-hancurnya enggak sih ya oh ya gua salah ngomong kan ya gua salah ngomong kan lu 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 jadi tahu kan gua salah ngomong dimana ha 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 efek nggak pakai script kayak gini nih wet udah berapa menit tuh udah 8 menit dan karena hal ini juga gua langsung bikin eh video kayak gini tapi tenang aja bis video ini cukup bakalan low editing jadi lupa penonton videonya lu cuma perlu dengerin audionya doang dan karena hal ini juga karena info kayak gini video-video yang ingin video-video yang lagi gua edit itu terhambat gitu jadi gua lagi bikin video tentang kenapa sekarang anime tema game itu jadi gak ada nah karena hal ini Hai karena hal ini Hai video tersebut terhambat Hai dan ya gua gak mau lama-lama disini udah mau 9 menit tuh aduh dan ya makasih udah dengerin audio ini dan ya terserah sih lu mau subscribe mau enggak tuh kayak gini aja oke oke udah 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 oke udah terima kasih hai 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 Sub indo by broth3rmax